Nah, yang orang tuh kelihatan banget dari Tarantula adalah garis-garisnya nih, kan? Orang tahu nih, dari jauh udah kelihatan. Wah, Tarantula nih. Ya, daya sihirnya tuh di... Dia nggak nge-kristal, makanya nggak maksudnya kristal. Jadi ke Klarinertium. Terima kasih telah menonton! Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara. Bertemu lagi dengan channel Renat Juanda. Channel yang membahas serba serbi tentang anturium. Kali ini kebetulan saya lagi main ke rumah kawan saya namanya Uus. Di daerah Legok ya kawan-kawan. Nah, kebetulan ini ya boleh dibilang salah satu pencinta tanaman juga. Penjual juga ya. Jadi, pas main silaturohin. Eh, ini ada anturium jadulan banget sih ini. Misalnya all but gold lah. Misalnya gitu ya. Jadi, ini anturium jenisnya Klarinertium. Nah, ini biasa disebut Tarantula ya kawan-kawan. Tuh. Jadi, saya Tarantula aja dulu banyak banget di rumah. Saya jual-jualin. Asal aku aja. Eh, sekarang gila lagi seneng-seneng ambil vlog. Malah nggak punya anturium Tarantula ini. Nah, kebetulan ada. Makanya sekalian kita ambil konten aja ya kawan-kawan ya. Jadi, ini adalah anturium Tarantula yang orsinil banget nih kawan-kawan ya. Masih orsinil banget. Ini sih sebetulnya satu pohon ya. Satu pohon tapi ini udah major karena memang kalau kita bicara tentang Tarantula ya kawan-kawan ya. Ini salah satu anturium-anturium jadulan banget ya. Dan ini masih yang spesiesnya nih. Belum kesilang-silang ini kayaknya. Kelihatan banget kok dari urat dan macem-macemnya ya. Tuh. Dia ada sepandik juga. Oke. Langsung aja kawan-kawan ya. Kita masuk ke ciri-ciri dari Tarantula. Walaupun udah banyak yang tau. Tapi buat pemula-pemula ya. Islanya atau yang belum tau. Silahkan disimak ya. Jadi, biasa. Kalau kita mau megang hopping aja tuh pegang batangnya dulu. Petio ya kok. Petio-nya ya kawan-kawannya. Tangkainya. Tangkainya ini dia bulet kawan-kawan ya. Jadi, seperti kebanyakan spesies anturium. Gak hanya kopping gajah. Itu batangnya bulet. Jadi, batangnya bulet ya kawan-kawan. Nah, ini udah mature ya. Udah mature. Jadi, ini dia punya spandik atau tongkolnya pun sama batangnya bulet ya kawan-kawan ya. Dan ini nih udah mateng nih. Udah jadi nih. Udah udah ada ngunci nih. Udah jadi nih. Jadi, dipastikan hijau. Nah, kebetulan ini ada pucuknya kawan-kawan. Dia pucuknya itu warnanya gelap. Hitam ya. Jadi, tuh. Warnanya hitam nih kawan-kawan nih. Pucuknya ya. Pucuknya warnanya hitam. Tangkainya bulet. Ya kan. Nah, balik lagi. Untuk bentuk kupingnya ini ya. Bentuk kupingnya ini dia membentuk huruf U ya. Sebetulnya ya kawan-kawannya ada yang rapet. Tapi, gak rapet sih. Kalau kita giniin bentuknya tuh huruf U. Karena ada yang berbentuk V-shape. Ada yang berbentuk U. Dia berbentuknya U gitu ya. Nah, yang orang tuh kelihatan banget dari Tarantula adalah garis-garisnya nih kawan-kawan. Orang tahu nih. Dari jauh udah kelihatan. Wah, Tarantula nih. Daya sihirnya tuh di... Dia gak nge-kristal. Makanya gak maksudnya kristal. Jadi keklari nerkium ya. Jadi dia tuh gak banget kristal ya. Jadi gak tegas, jelas. Ya, tuh ya. Tegas, jelas. Daunnya tebal ya. Jadi, apa ya? Istilahnya kalau diperhatikan ini garis-garis tengahnya sama tulang supportnya itu tegas-tegas banget. Clear gitu loh. Makanya dari jauh orang bisa lihat. Oh, Tarantula nih. Buat yang tahu ya. Nah, ini dia bentuknya nih. Tuh, saya suka banget sih. Ya, istilahnya. Makanya saya bilang ini adalah anturium legend banget nih. Anturium tua banget. Old but good. Ya. Banyak orang masih suka pelihara di teras-teras ya. Tuan-tuan. Karena ini salah satu anturium yang awal-awal masuk ke Indonesia. Nah, bentuknya, loobnya ngelob banget ya, kawan-kawan ya. Berbentuk sangat berbentuk hati ya, kawan-kawan ya. Berbentuk hati ya. Terus dia punya daun juga tebal. Tebal banget untuk ukuran kuping gajah. Dan dia bludrunya tidak terlalu tebal. Tapi, kerasa kalau dipegang ya. Istilahnya, teksturnya ya. Dia sih lebih ke karakter daunnya yang... Ini lekukan-lekukannya ngikutin banget ini ya. Apa namanya tuh? Apa namanya? Garis-garisnya ya, kawan-kawan ya. Nah, itu dia. Terus, apa lagi ya? Oh, iya. Dia tangkanya tidak terlalu panjang, kawan-kawan ya. Dia tangkanya tidak terlalu panjang. Makanya enak dilihatnya tuh. Kompak dilihatnya ya. Nah, untuk medianya. Medianya sendiri ini saya lihat banyaknya pakai sekamentah, sekamateng, sama andam ya, kawan-kawan ya. Cocok lah untuk di daerah yang agak-agak panas sini ya. Karena ini masih masuknya daerahnya Jabodetabet atau Dataran Indah. Egok ini masuk tanggerang ya, kawan-kawan ya. Terus, kalau untuk di Dataran Tinggi, saya pernah main ke tempatnya Mas Mantap. Kalau perhatiin ini, ambil konten Kosto Mirandai. Nah, itu tarantulanya itu warnanya tuh bisa lebih gelap lagi. Ini karena daerah panas, dia biasa warna-warna anturim agak dimudar sedikit. Nah, kalau untuk kisaran harga ya, kawan-kawan. Kisaran harga sampai berapa, sekarang? Oh, enggak tahu dia katanya. Tunggu orangnya tuh lagi dengan teman-teman. Tunggu orang enggak tahu. Enggak tahu katanya. Dengan senang dan mengikuti harga, Mas. Dia bilang katanya, rawatnya dengan senang aja. Kalau masalah harga, dia mah. Kalau lagi senang disebut harga, kalau lagi enggak senang, enggak keluar harganya. Tapi kisarannya masih ratusan ribu kok ini, kawan-kawan ya. Jadi enggak sampai juta-jutaan seperti saudara-saudaranya. Masih ratusan ribu pun, masih ratusan ribu yang rendah ya, kawan-kawan. Jadi harga masih sangat terjangkau loh. Kisaran-kisaran saya sih, 2,5-300, mungkin bisa sampai 500 ribuan ya. Kalau untuk perkiraan saya. Yaudah ya, kurang lebih ya. Jadi, nah ini aja kawan-kawan. Konten kita kali ini tentang si legend ini, Anturium Tarantula ya. Nah, buat kawan-kawan yang punya tanaman di sana, tetap lihara dengan senang, dengan sepenuh hati. Insya Allah itu juga akan memberikan kita feedback adalah kesenangan dan ketenangan hati. Itu saja kawan-kawan, konten kita yang singkat kali ini bersama si Tarantula Sang Legend. Sampai ketemu lagi di konten-kontennya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten-kontennya berikutnya. selamat menikmati